hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di sarupa vlog di kesempatan video kali ini tentunya saya sedang berbahagia ya karena apa ya dapat anugerah lagi tentunya di video sebelumnya saya sudah juga mengupload beberapa video yang ada anak saya yang ketiga cowok lagi men keren straw mantap ya Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit info ya jadi yang kayaknya dengan ibu yang setelah melahirkan ya tapi ini ya catek ringan-ringanan ya jadi ada beberapa yang memang harus saya bagikan untuk saya sendiri juga ha siapa itu berguna silahkan jadi karena kebetulan ini yang anak ketiga itu prosesnya yaitu SC ya singkatannya seperti itu kodenya ataupun sesar istilahnya inilah tahun kalaupun tidak secara ya sama juga ada beberapa hal yang memang apa ya seperti luka-luka untuk mengobati luka-lukanya itu supaya cepat sembuh kalau zaman dulu dan juga secara medis ini ternyata ya itu dianjurkan untuk memakan ikan ikan bogok kalau orang sini menyebutnya ikan bogok ada juga yang menyebutkan istilah lain gabus atau apalah itu ya tapi intinya ya ikannya ikan itu itu juga mungkin seperti itu ya dan saya akan sedikit apa ya namanya ya menjelaskan sebenarnya membaca juga sih saya juga mengambil dari narasi-narasi dari klik dokter kalau salah klik dokter ya jadi seperti ini kira-kira apa saja manfaat atau nyamuk yang biasa untuk mengobati atau memperingan lah istilahnya untuk mempercepat luka-luka setelah melahirkan ataupun secara normal ataupun saja oke oke jadi ini dia manfaat ikan gabus atau bogok ya khususnya untuk yang setelah melahirkan ya dan juga ya secara umum juga ya untuk yang pertama yaitu baik untuk kesehatan otot jadi tidak jarang orang yang pergi ke game untuk melatih obat otot juga mengkonsumsi susu yang mengandung protein tinggi guna membantu pembentukan otot asupan protein dapat ditingkatkan dengan konsumsi makanan tinggi protein salah satunya ikan gabus oke yang kedua yang keduanya adalah memelihara kesimbangan cairan tubuh ikan gabus memiliki kandungan protein yang tinggi terlebih kandungan albuminnya yang berperan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh terus yang ketiga yaitu menjaga metabolisme pencernaan daging ini memiliki struktur yang lebih mudah dicerna dibandingkan sumber protein lain seperti daging oleh karena itu konsumsi ikan gabus tidak akan memperberat proses pencernaan di atas kesehatan di atas kesehatan di atas kesehatan saya tidak memperbuat pencernaan saya tidak dapat memperbaiki saya tidak dapat memperbaiki Yang keempat yaitu memperbaiki gangguan gizi Pada anak yang memiliki gangguan tumbuh kembang seringkali disebabkan oleh asupan gizi yang kurang baik Dengan konsumsi ikan gebus dapat membantu atau memenuhi kebutuhan gizi Dan pastinya harus diseimbangkan dengan komponen gizi lainnya Dan yang terakhir yang kelima yaitu untuk mempercepat penyembuhan luka Nah ini yang sangat terkait dengan ibu yang setelah melahirkan Hasil ikan bogo atau gebus untuk penyembuhan luka sudah dikenal sejak lama Perlu diketahui bahwa untuk mempercepat penyembuhan luka kadar albumin pada daging ikan gebus cukup tinggi Sehingga membantu proses penyembuhan luka Jadi itu tadi 5 manfaat ya Jadi bisa untuk membantu pembentukan otot ya Yang suka game ataupun ya untuk yang ingin badannya besar Nah ini konsumsi ikan gebus juga ya selain susu Nah terus untuk sembengan cairan menjaga metabolisme Dan juga gizi tadi ya Nah ini anak-anak yang kira-kira kurang gizi dikasih ikan gebus ya Kalau di sawah itu mudah didapat ya mungkin di rawa-rawa Dan yang terakhir ya itu mempercepat penyembuhan luka Ya itu tadi khususnya untuk yang Kalau orang yang melahirkan kan Habis itu kan luka itu bagian itunya ya Bagian intimnya ya Termasuk yang juga disesarkan itu luka dibuka ya dioperasi Jadi dengan mengonsumsikan bogo atau gebus itu bisa Bisa untuk membantu penyembuhan luka Oke Oke baiklah itu saja video kali ini Tadi saya sudah sedikit memaparkan Jadi kegunaan yang digunakan dari mampah dari ikan bogo Yang digunakan untuk wanita hamil dan juga tidak wanita hamil ya Yang suka game lorakam makan itu bagus Kotot ya Untuk kotot untuk penyembuhan pencernaan dan lain sebagainya ya Dan itu kalau disini itu mahal lumayan ya Satu kilonya itu 70 ribu kemarin saya beli Dan itu juga untung-untungan Kadang ada kadang tidak Ya jadi kemarin saya memang via online Online Temen saya yang kebetulan biasanya sok jualan Apa ya Sok jualan kayak gitu ya Jualan yang kayak ikan-ikan Ikan apa saja belut kadang Tapi kemarin saya tinggal Tinggal satu kilo saja Dan itu juga yang ukurannya satu kilo isinya itu 10 Ya biasanya ada yang 4 atau 2 yang beda-beda banget Itu mantap Memang dagingnya itu lembut banget men Enak men Ikan bogo men Asli kalau mahal ya wajar lah ya Carinya juga susah Karena ada mitos yang mengatakan Itu gak bisa diternak Susah itu Artinya ya Membutuhkan penanganan yang super Beda dengan lele Atau pemainnya mungkin ya Kayak gitu Oke itu saja Jangan lupa subscribe, like, dan share Kalau video ini bermanfaat Silahkan Dan Ya hitung-hitung support saya Untuk selalu membuat video yang semacam ini Oke terima kasih Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Jangan lupa subscribe dan komen Dan subscribe itu gratis disini Udah mau malam Bye bye Mwah Mwah